Intro Halo, selamat datang kembali di channel saya The Club Dania English Club With me Dania Agata Dan topik kita kali ini Kita akan berbicara mengenai idioms in English Nah, pernah mendengar perumpamaan kata-kata idioms ya Di dalam bahasa Inggris biasanya perkataan-perkataan seperti ini digunakan dalam beberapa case For example, like when you saw a movie, when you see a movie You usually listen the actor or the actress say something in idioms ya Say the idioms Nah, today, hari ini saya akan memberikan informasi about idioms in English And this time is about character and personality Ya Ada beberapa idioms yang biasanya digunakan dalam bahasa Inggris ya Kalau misalnya kalian ingin tahu Kata-kata ini mungkin sedikit rumit Tetapi sebenarnya ada maknanya Ya, ada maknanya Ketika kita mendengarkan seseorang Or a native speaker say something about idioms Sebetulnya itu ada maknanya Saya akan coba sampaikan beberapa idioms yang mungkin bisa dijadikan referensi Atau mungkin sebagai input saja atau masukan untuk menambah pengetahuan kita semua Oke If you heard about the word a pain in the neck A pain in the neck It means It's an irritating or annoying person Ya For example This boy is always naughty This boy is always naughty It's like a pain in the neck Ya Seperti Anak ini nakal sekali Ini seperti pain in the neck Pain in the neck means adalah rasa sakit di leher Jadi Si anak ini adalah anak yang annoying Atau juga anak yang so irritating So Idiom itu digunakan untuk menyampaikan bahwa This is an annoying person Oke Or Another phrase is Atau another idiom is about Laid back Laid back itu artinya A relaxed person Who doesn't get stress or upset easily Relax person Who doesn't get stress or upset easily Si so laid back Artinya dia Orangnya cool, chill Jadi gak terlalu gampang marah Ya Si so laid back Oke Another idiom yang bisa kita ketahui Adalah The life and soul of the party The life and the soul of a party Means Someone who is energetic And good fun During social occasion So if you have a friend That really happy And also The event is always What is it Sebuah event atau acara itu Menjadi semarak Dengan hadirnya orang tersebut So It means That person is the life and soul Of the party Okay Right A people person Nah ini juga biasanya A people person usually Used in In some movies Yang saya pernah Tonton Ada beberapa film Yang juga menggunakan Kata a people person What is actually The meaning of A people person A people person is An outgoing person Who gets along with people Really well And is a good listener So you have If you have someone Who really care And A very good listener When you talk about something So he or she Is a people person Okay A big mouth Nah This is about Telling about someone Who is not Able to keep a secret Be careful of this people A big mouth Such a big mouth I give you An information I trust you But you such a big mouth Artinya Kamu saya percaya Tapi kenapa kamu Malah memberitahukan informasi Kepada orang lain So A big mouth Is a someone Who is not able To keep a secret Okay Next Ada juga idioms Yang mengatakan A cheap skate A cheap skate This means A person Who doesn't like Spending money Okay For example In the Contoh dalam kalimat Oh my god She is so rich But she likes A cheap skate Cheap skate She is so rich But she likes A cheap skate Kayak Tapi dia sangat Gak bisa Mengeluarkan uang Alias pelit Kalau kita bisa Simpulkan adalah Orang yang gak bisa Spending money Atau pelit Okay And also We have the word Nerd 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 is someone Who is very interested In science Or technology Orang yang Freak banget Dengan science Dan technology Biasanya orang-orang Yang berkutat Dengan computer We can also Call them a nerd Yeah Nerd Or Ada juga idiom lain Yang bagus nih Menurut saya Slave driver Slave driver Slave driver Is someone Who makes Other people Work really hard Especially This is for your boss You have a boss That really makes you Always working hard At the office Even when a holiday Comes And then you have to work Your boss Is a slave driver I give you an example In a sentence Okay My boss Is a such Of slave driver He gave me a task Even in holiday Nah Ini artinya Bossnya itu adalah Orang yang Selalu mempekerjakan Orang dengan Sangat keras Ya Yang selalu Membuat orang Bekerja keras No matter what Okay Ada juga Idiom Another idiom That you can Use Is Tear away Tear away Is a person Who behaves In stupid Or wild Manner And frequently Gets into Troubles Be careful With this With this person Because This person Is always Behaves Stupid And also Wild manner Kelakuan yang Gak baik And also He frequently Secara teratur Always gets into Trouble Selalu Bermasalah Ya You've been Such a Tear away Person Since junior High school Kamu orang Yang sangat Menyulitkan Orang yang Sangat nyusahkan Dan gak Punya manner Yang bagus Dari mulai SMP For example Like that Okay And also Ini juga Bisa Busy Body Busy Body Is a person Who express Great interest In other People's Private Lives Kalau kita Si istilah Kerennya Apa ya Kepo Ya Knowing Each of Person Apa ya Personal Information Of other Person Okay Busy Body Is like Someone Who really Wants to know About our Private Lives It's a Kepo Thing Ya For example In a Sentence My Neighbor Is always Become a Busy Body Person It's really Annoying Okay Now Next It is also Can be Dark horse Kuda hitam Dark horse If you heard The word Dark horse It means Someone who has Greater Abilities That He or She Show Or Then other People are Aware of If you See Someone Who Suddenly Showing About her Or his Ability Yang Tidak Pernah Kita Sangka Sebelumnya It's a Black Horse Or It's a Dark Horse Sorry It's a Dark Horse He Can Play Guitar Very Well He Such A Dark Horse That is The Example Of The Sentence Okay And also Ada Satu Lagi Yang Terakhir Yang Ingin Saya Sampaikan Yaitu Tentang Orang Yang Tidak Punya Perasaan Which Is We Can Say In English It's A Cold Fish Cold Fish Cold Fish Means Someone Who Has Very Little Emotion Who Is Unfeeling I Talk To John Every Of My Problem But He Such A Cold Fish Saya Udah Cerita Ke John Tentang Apapun Tapi Dia Nggak Nanggepin Dia Diem Aja Dia Dingin So You Can Say He Or See As Cold Face So Which One Is Your Character Dari Mana Yang Tadi Saya Sampaikan Adalah Menurut Kalian Karakter Kalian Sendiri Are You Pain In The Neck Yang Suka Nyesain Orang Are You A Late back I Is Easy Person Are Orang Yang Sangat Bisa Mendengarkan Atau You Are Chipskate Orang Yang Pelit Sekali Dengan Uang Tentu Serah Anda Oke Saya Juga Mau Menyampaikan Ternyata Ada Beberapa Idiom Yang Dipakai Di Beberapa Film Saya Mungkin Tidak Menyebutkan Semua Film Tapi Hanya Beberapa Film Yang Pernah Saya Tonton Atau Juga Film Yang Mungkin Sempat Famous Terkenal Atau Mungkin Jadi Box Office Seperti Contohnya Film Mulan Disitu Ada Salah Satu Scene Dimana Mushu Itu Yang Naga Kecil Mulan Mengatakan Lost Face Lost Face Artinya Suffer Loss Of Respect Atau Be Humiliated Dipermalukan So Jangan Sampai You Loss Your Face Loss Face Karena Ini Adalah Dignity Loss Is An Idiom For Loss Dignity Or Being Humiliated Oke Or Saya Juga Pernah Dengar Di Film Pirates Of The Caribbean Which Is Johnny Depp Sebagai Actor Siapa Yang Tidak Kenal Johnny Depp The Very Handsome Man Oke He Said In One Of The Line Of The Script Is About Undertake Undertake Means To Take Responsibility Of Doing Something To Take Responsibility Of Doing Something You Can Short With The Word Undertake Oke Dan Saya Juga Tahu Ada Di Film Harry Potter Ya Di Film Famous Sekali Di Film Harry Potter Ada Put Your Best Foot Forward Put Your Best Foot Forward This Is Also An Idiom Arti Idiom Itu Adalah Try As Hard As You Can Coba Sebisa Mungkin Yang Kalian Bisa Oke Ada Juga Film The Smurf The Blue Creature Small Funny Cute Itu Juga Ada Idiom Yang Disampaikan Di Film Itu Which Is Up The Crick Without Pedal Up The Crick Without Pedal It Means In A Difficult Situation So When You Are In A Difficult Situation You Can Say I Am Up The Crick Without Pedal So It Means You Are In Difficult Situation Jadi Kamu Berada Di Dalam Situasi Yang Sangat Solit Ada Juga Film Drama The Other Woman Yang Diperankan Oleh Cameron Diaz Ini Juga Ada Satu Idiom Yang Saya Suka Di Salah Satu Linenya Atau Yang Di Dialog Nya Itu Get Your Ducks In A Row This Idiom Means Be Well Organized For Something That Is Going To Happen Artinya Be Prepare Kita Harus Bersiap Siap Kita Harus Mengatur Segala Sesuatu Sebelum Sesuatu Terjadi Itu Idiomnya Adalah Get Your Ducks In Row Oke Dan Terakhir Film Yang Box Office Banget Disukai Dari Semua Kalangan Dari Anak Kecil Sampai Orang Dewasa This Movie Is About This Movie Title Is Aladdin Siapa Yang Nggak Kenal Siapa Nggak Tahu Film Aladdin Di Film Aladdin Ini Ada Satu Idiom Di Linenya Yang Pernah Saya Lihat Atau Saya Dengar Itu Ketika Si Sultan Sang Sultan Mengatakan Be at Your Wits End Be at Your Wits End Be at Your Wits End Ini Dalam Idiom Artinya Adalah So Worried Annoyed Or Confused That You Don't Know What To Do Jadi Pada Saat Menyucapkan Ini Adalah Kita Berada Pada Situasi Di Di mana Kita Sangat Terganggu Bingung Dan Nggak Tahu Harus Ngapain Itu Kita Bisa Menyampaikan Dengan Kata Be At Your Wits Menambah Pengetahuan Kita Ketika Kita Mendengarkan Kalimat Bahasa Inggris Yang Nggak Normal Atau Nggak Biasa Diucapkan Idiom Itu Seperti Pepatah Tetapi Diucapkannya Setiap Kata Ini Memiliki Makna Mudah-mudahan Yang Tadi Saya Sabaikan Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Saya Ingatkan Jika Ingin Mendapatkan Informasi Lain Atau Belajaran Lain Bisa Juga Diketikan Di Kolom Komentar Apa Yang Ingin Dipelajari Nanti Akan Kita Buatkan Videonya Oke Saya Dania Agata Nanti Akan Ketemu Lagi Di Mater Materi Berikutnya Tentunya Lebih Menarik Tentunya Di The Club Dania English Lab Bye Bye